Halo, Assalamualaikum bunda-bunda semua Jumpa lagi Hari ini bunda dance mau masak nasi goreng tea wool Pake petai dan udang ebi Yang pastinya enak Plus cara gimana menanak tea wool Yang empuk dan menul-menul So, tonton terus videonya Sampai habis ya bunda-bunda semua Oke, ini dia bahan-bahannya ya Bunda-bunda semua Kita masukkan 2 lembar daun salam Kedalam kukusan Ini tujuannya supaya nasi tea woolnya wangi ya Bunda-bunda untuk mengurangi apeknya Lalu kita panaskan kukusan dengan api kecil Setelah itu kita cuci bersih tea wool Dan tiriskan di atas wadah berjaring seperti ini ya Bunda-bunda Supaya nanti kalau dia dikukus Itu gak benyek atau gak terlalu keras ya Bunda-bunda Setelah itu kita kukus selama 10 menit Dengan api sedang Kemudian setelah 10 menit Kita aduk perlahan tea woolnya Supaya dia matang berata Lalu kita kukus kembali selama 10 menit Dengan api kecil Setelah matang Kita angkat dan sisihkan ya Bunda-bunda Ini saya pakai tea wool homemade ya Bunda-bunda Jadi ini bukan tea wool intan Setelah itu kita iris daun bawangnya Iris sesuai selera aja ya Bunda-bunda Mau diiris serong boleh Mau diiris tipis juga gak apa-apa Setelah itu kita iris bawang merah Lalu kita masukkan cabai dan bawang putih Kedalam chopper Ini cabai merah keriting dan cabai rawit ya Bunda-bunda Kita beri sedikit air Atau minyak goreng juga boleh Setelah itu kita chopper kasar bumbunya Bisa juga diulek ya Bunda-bunda Sesuai selera aja Ini dia hasil choppernya Setelah itu kita sangrai ebi hingga kecoklatan Selamatkan kita angkat dan sisihkan ya Mudah-mudah semua Kemudian kita panaskan sedikit minyak Lalu tumis bawang merahnya hingga harum Terima kasih telah menonton Setelah itu kita masukkan bumbu yang udah di chopper tadi Kita tumis hingga benar-benar matang ya Bunda-bunda Supaya air yang kita pakai untuk menggiling tadi Benar-benar hilang Jadi nanti nasi gorengnya gak mudah basi Terima kasih telah menonton! Setelah bumbunya matang kita masukkan tea wool Dan satu centong nasi putih ya Bunda-bunda Ini saya pakai nasi putihnya sedikit aja Cuma untuk campuran aja Supaya biar tea woolnya ini Dia lebih dominan Kita aduk hingga tercampur rata ya Bunda-bunda semua Setelah itu kita tambahkan garam dan kaldu Kita aduk rata Kita koreksi rasa Kemudian kita tambahkan betai dan daun bawang Kita aduk rata Kita tambahkan nebi sangrai Kita aduk rata Selesai Ini dia Nasi goreng tea wool Petai dan ebi Alam mudaran Pastinya ini tuh pecah banget ya Bunda-bunda enak Dan bikin gak berhenti hunyah deh Kalau dimakan di musim hujan kayak gini So selamat mencoba ya Bunda-bunda Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum